Intro Sebelum kita bicara target dicapai, mungkin saya mulai ke belakang dulu artinya mengapa MDGs ini dibuat, itu tahun 2000 oleh seksien PBB yang lama Kofi Annan beliau melihat terjadinya suatu disparitas antara negara atau melihat kemiskinan di antara negara kita selalu tahu ada yang negara berkembang, sedang berkembang dan yang masih mau berkembang jadi artinya disini terlihat ada disparitas antara kemiskinan baik di antara negara dan kalau kita masuk di negara kita sendiri tentu disparitas ini di hadapan kita juga kita terlihat ada yang orang berpeluang baik, ada yang tidak mempunyai peluang yang baik nah jadi artinya disparitas antar provinsi, antar kabupaten, antar manusia individu sendiri pun terjadi nah untuk mengatasi kemiskinan ini, perbedaan ini oleh Kofi Annan dibuatlah agak top down dia membuat MDGs ini dengan beberapa kelompok orang dengan membuat delapan goals nah dan membuat target, jadi kita lihat disini delapan target ini ini sebenarnya 4 saya menganggap 4 termasuk gender, angka kematian anak, kematian ibu dan penyakit murah adalah kesehatan pendidikan hanya satu, lingkungan satu, kemiskinan juga menurut saya itu adalah kesehatan karena di dalamnya termasuk malnutrisi, tinggal kolaborasi nomor delapan sekarang saya melihat di kolaborasinya, menurut saya angka-angka yang mau dicapai oleh Indonesia memang kita mau tidak mau kita akui tidak tercapai, mungkin saya rasa fakta saja kita melihat jangan melihat kota Jakarta, kita harus melihat tadi yang saya sebut disparitas di tempat-tempat di daerah yang agak sedikit terpencil dalam hal ini atau jauh dari akses, nah jadi angka kemiskinan ini kena 1 dolar 25 sen ini kalau kita lihat dari tahun 2000, waktu itu sebelumnya kita mengalami era reformasi atau krisis moneter bahwa itu tinggi sekali, jadi angka kemiskinan yang dulunya sudah ditekan oleh presiden kita sebelumnya dan kemudian meningkat lagi, dan sekarang menurut saya memang menurun sebenarnya menjadi angkanya 11, nah tapi untuk menurunkan sampai target kalau sudah agak landai statistik ini memang mesti kerja berat berarti kita tinggal sisa yang susah-susah ini, ini kerja berat jadi memang kalau dilihat angka kemiskinan mungkin kita on track memang betul on track, tapi 1 dolar 25 sen dan manusri sih saya kira menurut saya angkanya juga mulai berkurang sekarang itu yang on track kita lihat, dan pendidikan yang dihitung adalah pendidikan dasar ya terang dong kita juga sudah on track, 98% kita capai tapi sekolah dasar, kemudian kita lihat lagi yang mau mencapai baik angka kematian anak pun sebenarnya menuju capai yang baik nah sekarang yang off track, yang belum tercapai angka kematian ibu melahirkan normal itu masih 228 per 100 ribu padahal seharusnya kita capai 102 per 100 ribu kelahiran normal dan penyakit menular, ada tiga yang mau dinilai malaria, TBC, HIV AIDS yang dua ini mulai menurun, TB dan malaria bahkan TB kemarin kita mendapatkan penilaian dari WHO yang cukup baik kementerian kesehatan tapi HIV AIDS, kurangkali kita harus mati-matian ini bekerja semua kita harus akui kalau ada TV ya sekarang, jadi kita bisa lihat narkoba kok masuknya enak banget ya di Indonesia nah itu, jadi saya rasa korelasinya kuat sekali dan juga mungkin dengan kaitannya dengan merokok yang kita belum melakukan ratifikasi nah kemudian ketiga, akses air bersih dan sanitasi Jakarta paling bagus sanitasi tapi saya juga masih khawatir dengan Jakarta mereka masih memakai air tanah, sumur tetapi PDAM kita dalam tanda tanya kemudian Anda tentu mengatakan oh saya dapat kok akses karena kita minum air kemasan tapi kalau saya tanya nanti di Sumba Barat Daya begitu mereka ya tentu mengambil air dengan sumber yang sangat sulit dan sumur pun tidak mungkin jadi disitulah terletak bahwa angka itu masih rendah pencapaiannya nah jadi kalau ditanya apakah kita pesimis atau kita optimis ya kita selalu harusnya optimis nah apa usaha kita sekarang kalau melihat tadi yang off track ini saya lanjut aja ya jadinya off track ini bahwa angka kematian ibu ibu yang mati ya, yang meninggal nah sekarang saya tanya apa ibu-ibu mau meninggal karena melahirkan ya enggak dong saya kira berarti ibu itu harusnya juga andai ibu itu kalau dia apalagi kalau dia seorang dokter dia pasti tahu kapan dia mau melahirkan kapan dia mau mempunyai anak kembali bagaimana mendidik anaknya sejak dari kandungan saya minta bukan hanya dari setelah melahirkan di dunia sekarang ada lagi yang disebut scaling up nutrition atau sun yang disebut atau datang yang disebut seribu hari yang kita harus perhatikan sebagai seorang ibu artinya pada waktu kita hamil kita sudah mulai melihat melakukan antenatal kita tahu bahwa ini anak kedua dengan jarak yang tidak terlalu dekat misalnya sudah dua tahun artinya organ kita sudah kembali anak yang pertama juga sudah diberikan cukup tentunya perhatian nah kemudian setelah melahirkan seribu hari ini tentu bagaimana saya tahu memberikan asih kemudian makanan pendamping gak selalu tahu asih enam bulan yang eksklusif tapi boleh sampai dua tahun tapi sudah memberikan makanan tambahan kemudian mendidik anaknya mendidik anaknya saya kira kita oleh kalau kita lihat ilmu neuroscience bahwa di otak itu kan ada limbik ada kortex ada batang otak dan sebagainya itu Tuhan sebenarnya juga memberikan suatu apa namanya ya trigger untuk kalau kita sering mendidik anak dengan kasar keras tentu anak ini akan terekam di otaknya dan anak ini tentu juga akan punya sifat ketakutan punya sifat yang lebih agresif dan sebagainya nah ibu harus tahu disini mengapa sekarang diajarkan otak kiri otak kanan dan juga maksudnya seimbang jadi artinya anak itu punya rasa sosial dan juga mempunyai fakta eksakta ini jadi kadangkali kita menjadi manusia betul-betul maksudnya seimbang nah ini kalau perempuan tidak mengerti persoalan ini saya kira dia akan kacau dalam merencanakan keluarganya jadi dia juga tidak kawin terlalu dini tidak kawin terlalu jadi terlambat terlalu tua dan sebagainya harus tahu nah sekarang faktanya di Indonesia kenapa terjadi tidak juga mencapai target tadi pertama kita sudah bilang disbaritas karena antara masalah berperbedaan geografis saya kira geografis kita jangan disamain sama Singapur dong ya jelas lah kalau kita mau Singapur kok bagus ya kamu juga Anda juga kalau jadi presiden Singapur pasti kamu mungkin lebih bagus lagi Singapur dari sekarang ya kan karena dia kita ada 500 Singapur yang ada di Indonesia dengan perbedaan geografis gimana di mentawai dibandingkan dengan di Jakarta beda dong mentawai dibandingkan sama Padang juga beda dong nah disini jadi terletak bahwa selain disbaritas geografis juga memang pendidikan tadi saya menyinggung perempuan harus pandai kita baru wajib belajar 9 tahun mari kita lihat Human Development Index sebenarnya MDG itu sama sama HDI kalau buat saya karena kita mau membuat tadi manusia menjadi cerdas manusia itu sekarang tidak lagi kita bersaing antar negara tapi saya bersaing antar individu kalau anak saya pandai saya gak mau kalah anak saya dengan orang barat atau orang kenapa kenapa kita mesti kalah tapi anak saya harus cerdas nah jadi artinya pendidikan ini karena tadi MDG dihitung hanya 6 tahun kita insya Allah akan melakukan pendidikan menengah universal jadi sampai 12 tahun kita baru 9 tahun wajib belajar HDI itu dihitung dari saat ini dihitung dari lamanya sekolah kalau dulu Buta Aksara nah Buta Aksara karena wajib belajar sebenarnya kita sudah turun tapi umur 15 sampai 24 jangan tanya yang lama-lama tapi yang produktif ini kan tapi sekarang karena lamanya belajar Indonesia itu sebenarnya wadah tahun lalu dihitung masih 5,8 tahun tapi sekarang naik kita peringkatnya 121 dari 124 itu karena lama belajarnya menjadi 7,8 atau 7,6 tapi sekarang mari kita lihat kalau Anda belajar selama 7,6 itu artinya kan SMP ya sekarang apa artinya SMP gak tamat jadi berarti memang ternyata kesempatan yang mendapatkan pendidikan tinggi itu baru 18% di Indonesia sedangkan yang SMA ke bawah 82% nah berarti gerobak kita ini berat kita yang mendapat kesempatan 18% itu yang saya katakan tadi saya bilang jangan dong kita putus asa begitu kita justru yang 18% ini hukumnya wajib membantu masyarakat hukumnya wajib nah kita dokter misalnya saya dokter saya bisa mengatakan kenapa kita harus cuci tangan sebelum makan kepada anak-anak dan itu bukan hanya karena kebersihan tapi kan dia jadi tidak sakit saya tidak belikan dia obat negara gak mengeluarkan uang untuk pengobatan divisa bisa di save disana dan ini bisa dibelikan yang di save ini untuk keperluan pendidikan kesehatan mereka lagi kepada anak-anak jadi kita harus berpikir banyak cost intangible cost yang kita buang karena ketidaktahuan tadi 82% yang saya ingat sekarang turun sih dulu 33% sekarang mungkin 29% sampai 30% perempuan tidak tamat SD anda bisa bayangkan saya minta maaf betul saya menghormati saya salut tetapi kan tenaga kerja wanita kita TKW banyak saya kira kalau kita yang mempunyai pendidikan berpengetahuan mungkin kita mikir kalau mau jadi TKW mikirnya mungkin 10 kali kenapa saya gak jualan aja kenapa saya gak bikin baju aja jual duster juga gak apa-apa yang penting saya aman apa nenek-nenek begitu kan satu tapi kadang-kadang ada potongan-potongan kemiskinan ini yang diambil keputusannya terlalu pendek tadi dikawinkan dini kemudian maaf mungkin akhirnya berantakan bapaknya jadi berapa bapak setiap bapak dia punya anak makin banyak anak makin terlibat kemiskinan akhirnya terjadilah lingkaran ini mungkin juga mereka ambil jalur lain mungkin jadi pekerja seks bisa dan akibatnya HIV kita juga meningkat satu lingkaran melihatnya MDGs harus dilihat secara holistik intinya holistik itu kenapa menyeluruh intinya bagaimana kita membuat manusia itu menjadi manusia unggul human capital kita mau membuat sumber daya manusia kita yang cerdas ini yang harus disadari memang saya akui ini amanah yang bukan main sebenarnya baik dari pimpinan maupun dari dasar dari bottom up dari bottom itu rakyat juga mestinya ada satu semangat saya tidak mau miskin kita tanya sama semua orang adakah orang yang ingin miskin mungkin tidak ada satupun yang akan menjawab itu jadi artinya kita dari top itu membuat regulasi yang sebaik-baiknya sampai di dasar dibantu ini untuk supaya di dasar mengerti siapa yang bantu yang di tengah facilitator atau mediator ini siapa Anda yang punya kesempatan mendapatkan pendidikan termasuk saya saya punya hukumnya wajib saya juga selalu bertanya bersyukur Tuhan memberikan orang tua adalah orang tua saya seandainya orang tua saya adalah salah satu yang ada di puncak gunung jaya atau di Papua saya kemarin baru terakhir ke Waimena apakah mungkin saya bisa duduk di sini pada usia seperti ini mungkin bisa tapi tentu perjuangannya bukan lain kita berterima kasih dapat orang tua yang bisa menyekolahkan tidak mikirin transport tidak mikirin tidur di mana ada tempat tidur minta buku dengan mudah itu sudah bersyukur harus kembalikan kepada masyarakat begitu jadi MDGs ini kita harus secara holistik nah terakhir mungkin saya rasa kalau holistik berarti kita nomor delapan tadi yang kolaborasi saya tidak terlalu mengharapkan selalu meminta bantuan dulunya Kofi Annan maksudnya negara maju membantu negara tertinggal jadi memberikan bantuan ternyata di tengah jalan mereka juga resesi disinilah tidak optimal dan ternyata bantuan itu juga tidak mengangkat ada beberapa yang bukan kita saja Indonesia tapi negara-negara lain itu banyak yang sama sekali tidak terangkat saya juga mengatakan pertanyaan